Hai izinkan aku minta maaf kepada semua teman-teman atas Hai perbuatan yang sudah aku lakukan Hai maaf banget ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya wazawazawazawazawazawam mamer mager ketemu lagi bersama Tante Ismi ya Tante Ismi yang lebih betul itu oke ini maaf banget aku tuh at ngepost aku harus pertimbangkan karena kemarin-kemarin sempat terang banget ya guys ya jadi disini aku pengen luruskan mau sedikit kualifikasi jadi maaf banget nih ini tidak semangat sebiasanya karena terlalu berlebihan itu nggak baik gitu makanya ini disempatan kali ini aku mau sedikit luruskan dan klarifikasi sama beberapa kasus atau beberapa video yang lagi viral di sosial media di tiktok di Instagram di YouTube maupun di media-media lainnya jadi aku Isminur Hidayah mau meluruskan dan memlarifikasi tentang beredar video-video yang memang lagi viral dan Hai ya lukut aku copot dan videonya berkaitan dengan aku Nah jadi videonya memang bener berkaitan sama aku jadi salah satu sahabat temen maupun adik aku jadi putri di beberapa minggu yang lalu mengadakan pesta jadi disini tuh aku tidak mau menyalahkan siapapun karena bagi aku aku pun juga salah jadi makanya aku disini mengklarifikasi dan meminta maaf pada semua teman-teman Nah emang bener aku datang ke acara pesta temanku dan aku tahu itu salah nah makanya disini aku tidak melakukan pembelaan atau tidak melakukan pembenaran atas apa yang sudah aku lakukan di pesta ulang tahun adikku temanku disini juga aku nggak mau nyalahin siapapun karena disini aku pengen fokus ke diri aku sendiri karena aku emang salah di video itu mungkin disini aku merasa gagal menjadi content creator karena disana juga aku ada bikin konten juga ada upload juga jadi aku datang ke pesta itu memang sadar sedang PPKM tapi karena sudah diundang dan beberapa temanku juga datang jadi ya udah kita datang dan yang perlu diingat saat saya datang saya sudah melakukan swab antigen terus sudah melakukan sebelum masuk dilakukan ini dan memakai masker nah saat di video itu saya tidak mau pakai masker karena emang bikin konten jadi sementara dilepas terus habis itu dipakai lagi gitu aku juga udah lihat video Juy yang dia bikin klarifikasi di YouTube menurutku Juy juga salah tapi di sisi lain Juy juga saya sudah memberanikan diri untuk membuat video dan sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya saya juga amat sangat memikirkan karena saya juga kena dampak dari hujatan karena ya emang salah gitu nah yang lebih-lebih lagi teman saya Juy Putri ini saya nggak tahu mental seseorang itu seperti apa dan banyak banget komentar di tiktok yang bawa-bawa fisik yang itu aku nggak suka kalian boleh nggak sesuka sama aku atau Juy karena kita salah gitu tapi kenapa disangkut pautin sama fisik yang nggak ada kaitannya sama kesalahan kita di sana gitu maksudnya emang kalau mau salahin kita atau meluruskan kita atau membawa kita parah yang lebih baik aku malah seneng kayak gitu daripada harus menimbuli dan mencari-cari kekurangan orang lain di tiktok sangat banyak banget yang mengkaitkan aku membawa-bawa fisik aku tapi di luar itu aku nggak pernah marah dan nggak pernah dibawa hati cuma kalau memang kesalahan akunya disitu ya udah fokus disitu dan jangan bawa-bawa fisik dan disini juga aku udah meminta maaf kepada semuanya dan Juy juga udah minta maaf dan aku mewakili semua teman-teman aku yang datang ke pesta juga ingin meminta maaf atas kejadian yang sudah lalai tersebut semoga kedepannya kita semua juga jadi lebih baik terus kedepannya juga kita bisa memfilter karena kita orang yang dikenal orang jadi kita bisa memfilter nih Oh yang aku lakukan ini baik kalau yang ini aku lakukan itu salah gitu jadi emang aku pure disini mau minta maaf sebesar-besarnya nggak ada pembelaan nggak ada membenarkan apa yang aku lakukan dan pure 100% minta maaf maka dari itu aku pribadi dari diri aku yang paling dalam dari hati aku yang paling dalam aku mau minta maaf sebesar-besarnya sudah gagal menjadi content creator atau sudah gagal menjadi orang yang public figure yang memberikan contoh yang baik kepada kalian nggak ada hal-hal lain yang aku pengen dapatkan jadi memang pure minta maaf dan semoga teman-teman maafin aku dan semoga aku bisa kedepannya menjadi lebih baik lagi pembuat acara adikku udah Hai mempertanggungjawabkan dengan pembuatannya juga jadi aku juga disini sangat-sangat juga dengan adikku walaupun disini dia masih dihujat cuma you are strong gitu nggak semua orang apalagi umurnya temanku ini masih sangat kecil dan kayak Hai dapat hujatan se-indonesia dengan umur yang segini dan bisa mengelewatinya itu juga sangat-sangat keren gitu karena hinaan fisik atau yang lagi rame juga fisik di tiktok dia bisa mengelewatinya dengan legowo karena jujur aku aja yang umur 22 tahun kalau ngelihat komen-komen yang bikin sakit hati ada musik kepikiran ini Joy yang masih sangat muda mendapat komentar-komentar negatif yang mak bobo fisik tapi dia eh sebisa itu buat ngelewatinya aku plus banget sama Joy semoga aja juga bisa lebih baik bukan cuma Joy aku juga dan semua kita semua bisa menjadi kepribadian yang lebih baik jadi aku harap temen-temen bisa maafin aku dan semoga aku menjadi lebih baik lagi dan stop buat hina kekurangan orang lain dalam arti fisik karena kita semua enggak sempurna pasti ada kurangnya dan bagaimana caranya kita harus mensyukuri itu semua karena itu adalah nikmat yang diberikan oleh yang maha puasa Hai so guys eh jadi itu aja sih videonya pokoknya aku mau maaf yang sebesar-besarnya jadi aku harap teman-teman semua bisa memaklumi itu aku janji aku bakal menjadi kepribadian yang memang lebih baik lagi menjadi influencer yang bisa membawa dampak positif walaupun belum bisa yang besar-besar tapi itulah janji aku jadi makasih buat teman-teman semua yang udah nonton jangan lupa like comment and subscribe sekali lagi Hai izinkan aku minta maaf kepada semua teman-teman atas Hai perbuatan yang sudah aku lakukan Hai maaf banget Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.